Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Apalagi Bunda Maria berhasil melaksanakan kehendak Allah sampai akhir hayatnya Maka pastilah menerima mahkota kehidupan Sebagaimana ditulis dalam Yaakobus bab 1 ayat 12 1 Petrus bab 5 ayat 4 Dan juga kitab wahyu bab 2 ayat 10 Keempat perjanjian lama mencatat bahwa seorang ratu atau gebirah dihormati bersama dengan raja Dan namanya dicantumkan bersama dengan raja Seperti tertulis dalam Yeremia 13 ayat 18 1 Raja Raja 14 ayat 21 1 Raja Raja 15 ayat 9 sampai 10 Raja Raja 22 ayat 42 Dan 2 Raja Raja 12 ayat 2 Dan 2 Raja Raja 14 ayat 2 Dan juga 2 Raja Raja 15 ayat 33 Padahal dalam gereja katolik Pemberian gelar ratu surga kepada Bunda Maria Gelar ratu surga yang disematkan kepada Bunda Maria Semata-mata berkaitan dengan perannya Dalam melahirkan Yesus Kristus Sang Raja dan penyelamat Sebagaimana tercatat dalam Matius bab 1 Ayat 22 sampai 23 Dan Yesaya bab 7 ayat 14 Itulah alasan mengapa Bunda Maria disebut sebagai ratu surga Sekian pembahasan kita pada kesempatan ini Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Dan jangan lupa terus dukung channel ini Dengan subscribe, like, dan share Salam sejahtera untuk kita Dan sampai jumpa